Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita hari ini meeting ke-6, sorry, let me see. Ini kita meeting ke-9 ya, untuk mata kuliah academic and professional speaking. Jadi video kali ini, ini untuk mahasiswa Universitas Islam Negeri Membuncul Padang, yang saya ajar mata kuliah academic and professional speaking. Okay, without further ado, saya akan masuk ke powerpoint-nya. Topik yang akan saya jelaskan kali ini berkaitan dengan how to be a good master of ceremony. Bagaimana menjadi seorang master of ceremony yang bagus atau yang baik. Ini mata kuliahnya di semester ganjil 2021-2022. We continue this slide. The first slide shows the definition and the pronounce of the word master of ceremonies. Saya kutip dari Cambridge Advanced Learner's Dictionary dari Kamus, Cambridge. It says, Master of Ceremonies, United Kingdom, or US, ini pronunciation-nya. Abbreviation-nya adalah MC, seperti yang kalian lihat, MC. A person who makes certain that official events happen correctly, for example, by introducing performance at the right time. Jadi definisi atau konsep dari master of ceremonies, kan banyak orang bilang, oh MC, MC. Tapi MC itu sebenarnya apa secara definisi atau secara terminologi. Master of ceremonies didefinisikan sebagai a person. Singular berarti ya. This is singular. Master of. Ceremonies-nya banyak. Apa saja ceremonies-nya. It can be part of the job as being the master of ceremonies. Master of ceremonies is defined as a person who makes certain... Ini, didefinisikan sebagai seorang, bukan robot ya, seorang yang memastikan bahwa agenda-agenda resmi, official, it's not informal, agenda-agenda atau acara-acara resmi berjalan dengan baik, happen correctly, atau terselenggara dengan baik. Sebagai contoh, dengan memperkenalkan performers, ini bisa jadi konteksnya kalau di acara conference bisa jadi memperkenalkan parallel speaker atau memperkenalkan keynote speakers at the right time, pada waktu yang tepat, at the right time. So, time is key. Time is very important for English speakers, especially for Indonesian needs to understand context of how important it is to manage the time. We continue to the next slide. It says, It's menjadi master of ceremony. Ceremony. Yang baik. Ini saya kutip dari tulisannya Ibu Khusnu Sharifah Diah Kusuma. Beliau salah satu staff di Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi, terima kasih Ibu Khusnu Sharifah. Saya menggunakan tulisan Ibu Khusnu Sharifah Diah Kusuma di video ini sebagai bahan tambahan yang diajarkan kepada mahasiswa. Dan kredit khusus tips menjadi master ini untuk Ibu Khusnu. Cuman videonya, of course, still belongs to me. Because I quote the material and I spread it to students. Thank you, Universitas Negeri Yogyakarta. Pertama kita lihat tugas master of Germany satu dari segi waktu, time. MC bertanggung jawab memastikan acara berjalan sesuai waktu dan sesuai dengan urutan yang ditetapkan. Dalam hal ini, MC bisa disebut juga sebagai the king of program. Karena MC berfungsi sebagai pengendali acara sesuai dengan waktu dan susunan acara. MC bertanggung jawab memastikan acara dimulai dan diakhiri tepat waktu. Jika pengisi acara belum datang atau tamu istimewa yang ditunggu belum datang, maka MC harus dapat membuat audience tidak hanya menangkap sebuah panggung kosong. MC harus dapat menghidupkan suasana di tengah keadaan yang tak terduga seperti itu. Ini tugas master of ceremony yang pertama. It says that you have to be the king of the program. That you need to fill out the empty spaces. If something between one event to the other event, empty stage, you should fill that out with joke, humor, or so forth, so that there is no empty stage that people see in an event where you are the MC. Yang kedua, dalam bentuk introducer, MC memiliki tugas untuk mengenalkan pembicara atau pengisi acara kepada audience. Oleh karena itu, mutlak bagi MC mengenal lebih mendalam profil dan latar belakang pengisi acara background knowledge seperti nama asli, nama panggilan, profesi, jabatan, tempat, dan tanggal lahir, prestasi, dan sebagainya. Knowledge seperti itu bisa didapatkan MC melalui riset sederhana. MC harus menjadi jembatan dalam membangun kredibilitas pengisi acara atau pembicara dengan audience. MC sekaligus menjadi jembatan dalam menjalinkan hubungan antara pengisi acara dan audience. MC harus dapat mengenalkan pengisi acara sebaik mungkin sehingga audience mengapresiasi pengisi acara. Ini sangat jelas ya, fung tugas dari seorang MC. Jadi dia menjadi jembatan antara pembicara dengan audience. Berikutnya, tugas MC dalam bentuk mood setter. MC harus mampu menjaga antusiasme, gairah, dan kemeriahan suasana. Jangan biarkan audience bosan. MC adalah pemimpin audience yang dapat memberikan komando atau putangan sebagai apresiasi kepada pengisi acara. MC adalah pengarah bagi audience. Layaknya juga seperti seorang produser atau pengerah dacara dalam sebuah program televisi. MC harus menunjukkan semangat dan gairah, serta keceriaan, sehingga sikap MC tersebut akan menular kepada audience. Jadi hal yang penting diamati di sini adalah master of ceremony ini harus dalam kapasitas sebagai seseorang yang bisa mengendalikan kondisi moodnya. Jadi kalau audience kan semua, everyone comes to the hall or to the conference room or to the room where you are the MC, they come from many and different kinds of life situation. So they might come with different moods, different emotional condition, or different thoughts, different expectations toward the program that you need to lead as the MC. So the first task that you need to do as the master of ceremony is to be the mood setter. Mood setter means that you need to control the event, that you should lead, yeah, you know, making fun or making people happy. Hello, ladies and gentlemen. Thank you very much for coming to our event. and we appreciate that you come with a very nice life situation, for example. You can say like that. Jadi bisa dibicara seperti itu, ya. That's how MC, pengarah bagi audience. Or we give applause to the speaker. Nah, seperti itu. Itu contohnya dari mood setter. Or you can say, wow, the speaker that we listened just now has shed a very important point for all of us. Therefore, we need to give him a round of applause. Seperti itu. Itu contohnya, ya. And the next one, syarat menjadi master of ceremony. Ini diambil dari, dikutip dari tulisannya Agus Lahinta. Nah, kalau mahasiswa atau pendengar ingin melihat tipan atau daftar pustaka yang lengkap tentang Agus Lahinta ini, bisa search di tulisannya di buku khusunul tadi itu. Di bagian daftar pustakanya ada lengkap. Apa saja syarat menjadi master of ceremony. The first one is pengetahuan dan pengalaman yang luas. It's compulsory that you need to have wide variety of knowledge and experience. That is the key to be the MC. The next one is cerdas. You need to be smart and you need to be clever if you want to be a master of ceremony. What is the sign of being smart? What is the sign of being clever? It means that you know how to speak, you know what to speak, and you know the condition, and you know what kind of given that you need to express your thoughts, your ideas, and the way how you use the language for your audience. The next one is that rasa humor. It means that if you perform yourself as a master of ceremony, that you need to have a sense of humor. You make jokes. You crack the ice in the event because people do not know each other, and you make jokes so that you could become the center of attention and everyone is looking at you. Wow, that master of ceremony is having fun and we enjoy being here to see him or to see her speaking in front of us. Okay? So that's the sense of humor. And the next one is sabar dharna hati. It means being the MC needs to be patience. You have to control your emotion. You have to control your thought. You have to control yourself. You need to maintain the balance between your emotion and your thoughts. Be serendahati means that low profile. So you are the MC. You need to control how you behave in front of the stage. Imaginative means that being the MC needs to be creative. You imagine the best possible ways to express certain thoughts, certain ideas for the event so that people might enjoy what you might show to them. Enthusiasm. So enthusiasm is the same with enthusiasm. You need to show that you enjoy the event. Okay? So it started from you if you are the MC. It is impossible for people to enjoy the event if you yourself as the MC does not enjoy the event itself. That's the very first important thing that you need to consider. The last one is kemampuan kerjasama. This is the ability to networking. The ability to cooperate. Cooperative principle lies in here. Kemampuan bekerjasama. You need to work together with your audience and then the parallel speakers should speak if it is in the conference. Jadi harus bisa kerjasama antara pembicara paralel dengan audience. Harus bisa bekerjasama. Apalagi kalau MC-nya berdua. Pria, wanita. Jadi harus work together in a positive sense. Teknik menjadi master of ceremony. Pertama, suara dan cara bicara. Satu, speed. Standard kecepatan bicara MC ada hubungannya dengan karakteristik acara. Jangan terlalu lambat berbicara. Seperti ini. Saya memperkenalkan pembicara berikutnya yaitu Profesor Dr. Syahid Shandisukandi. Itu, speed. Jadi, make sure that you speak in a very nice and very clear pace. Kecepatannya. Ada cepat, ada lambat. Saya perkenalkan pembicara berikutnya adalah seorang dosen yang berkiprah di bidang pendidikan tinggi. Bidangnya yaitu sastra bahasa dan sastra Inggris. Kita perkenalkan. Beliau bernama Profesor Shandisukandi, PhD. Misalnya, seperti itu. Amin. Oke. So, that's the speed. Karakteristik acara. So, you need to control the speed between fast and slow. Yang kedua, volume. Volume tergantung pada sarana. Produk suara harus tetap bulat. Volume. Kalau misalnya acara wisuda. Bisakah MC-nya seperti ini? Wisuda Sarjana. Kita harus mengambil suara dari kurut. Wisuda Sarjana. Seperti itu ya contohnya. I never be that kind of fancy. Tapi, at least you need to control how you make the sound so that your voice can be thick. Bisa bulat itu jelas. Yang tiga, power. Suara yang tidak memiliki kekuatan akan terdengar ringan. Untuk acara resmi, kesannya kurang mantap dan tidak berwibawa. Jadi, ada power seperti itu ya. Kalau kesan powernya itu tidak terasa, maka yang akan menjadikan acara tersebut tidak menarik adalah suara yang tidak memiliki power. Tidak terdengar ringan. Tidak terlalu tidak terkesan resmi dan formal. Yang keempat, tone. Suara rendah terkesan lebih hikmat. Suara tone tinggi akan terdengar lebih bersemangat. Suara rendah itu hikmat. Hikmat ini maksudnya lebih serius orang mendengarkan. Lebih tenang, lebih kalem, dan lebih fokus. Maka kalau suara dengan tone tinggi, ini bisa membuat audience excited. So, you can choose which kind of MC that you want to perform. Is it the MC with low tone or with a high tone? It depends on the context and circumstances of the event where you are the MC. Yang kelima, timber. Suara yang ekspresif akan sangat mempengaruhi pendengarannya dan menciptakan karakteristik. Timber. Jadi, ada semacam gelombang suara timber yang ekspresif. Ada naik turunnya. Ada pitch. Ada selamat datang kepada bapak dan ibu di acara kami. Selamat datang kepada bapak dan ibu di acara kami. Hari ini kita akan membawakan sebuah event atau acara. Itu berbeda dengan menjadi MC di sebuah cara konferensi internasional. Welcome to ladies and gentlemen to our event. Entitled. Jadi, lebih formal. Yang keenam, nafas. Cara bernafas sangat berpengaruh pada cara berbicara. Excuse me. You need to control your breathing. Nafas. Jadi, kalau nafasnya pendek atau nafasnya panjang, harus bisa dipastikan bahwa ketika Anda bernafas, Anda fokus kepada kosa kata yang akan Anda ucapkan, serta fokus kepada semua bagaimana Anda menjelaskannya kepada audience. Cara bernafas. Oke, karena kalau pengalaman saya ketika menjadi MC, terkadang ketika kita nervous atau cemas, kita akan merasa sedikit grogi dan itu sangat mempengaruhi kepada cara kita bernafas. Berikutnya, bagaimana teknik berbicara? Pertama, intonasi, irama atau lagu dalam berbicara. Selamat siang, kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu. Itu intonasi. Selamat siang. Selamat siang. Beda dia kalau intonasi. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu. Kami ucapkan. Datang pada acara kami hari ini. Jangan seperti itu. Itu tidak intonasinya akan mempengaruhi bagaimana penekanan kosa kata. Jangan. Kalau Anda masih punya aksen bahasa tertentu, bahasa daerah, mungkin di acara-acara tertentu. Anda hanya berbicara dalam kejelasan kata tertentu. Atau dalam kejelasan kata tertentu. Anda mungkin bisa berbicara dengan aksen seperti itu. Yang kedua, artikulasi atau kejelasan kata. Ini penting. Kalau kata yang kita ucapkan tidak jelas oleh pendengar, maka yang akan terjadi adalah audiens tidak akan mudah memahami apa yang kita maksud. harus itu kunci di dalam berkomunikasi. Adanya artikulasi. Beda kalau saya menjelaskan pakai zoom atau laptop seperti ini. Berbeda kalau di acara hall atau audiens, ada intonasi dan artikulasi tertentu yang harus diperhatikan. Yang ketiga, ada istilah yang dinamakan dengan stressing. Penekanan untuk memberikan energi. Stressing. Misalnya seperti ini. Kalian, kalau mahasiswa, misalnya acara kompre. misalnya kompre. Pertama, greetings. Dibuka dulu dengan greetings. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa juga seperti itu. Atau dengan agak lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika audiensnya itu sudah tahu bukan beragama Islam, misalnya boleh menggunakan selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Selamat malam juga boleh kalau acaranya memang malam hari. You can say, selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian pada acara seminar proposal kita hari ini untuk mahasiswa yang bernama blu-blu-blu-blu misalnya dengan nomor induk mahasiswa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan judul proposalnya yaitu A, B, C, D, E, F, G misalnya. Nah, seperti itu. Jadi harus ada stressing. Nah, kalau dalam bahasa Inggris contohnya bagaimana? Ladies and gentlemen, respectable lecturers and students, welcome to the proposal seminar of English Tadris Department students about this research. The topic of the research is A, B, C, D, F, G. The name of the student is A, B and his registered number is 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada stressing. Kemudian ada phrasing, pemutusan kalimat atau jeda. Kalau kita berbicara sebagai MC, bedakan ketika kita berbicara face to face. Kalau kita berbicara face to face, tetap muka seperti biasa, dua orang atau tiga orang. Boleh kita berbicara tanpa phrasing. Kasih jeda. Ini spellingnya bukan phrasing seperti seharusnya phasing. p-h-a-s-e-n-g pacing. Jadi ladies and gentlemen oh sebentar. Ini ya contohnya. Ladies and gentlemen, thank you very much for coming to the event of international conference with the title of English in the globalization era and how Indonesia deals with the expectation of the international English. Nah, seperti itu. Jadi adanya beda. Kuncinya adalah intonasi wajar, artikulasi harus jelas, phrasing tepat, dan power mantap. jadi empat ini harus penting. Jadi MC kita menjadi lebih menarik dan lebih bagus. Yang ketiga atau C, teknik menjadi master of ceremony bisa dira dari segi basa tubuh atau gesture. Kalau saya enggak jelas ini basa tubuh saya gimana. Yang ada itu cuma facial expression. Jika saya pakai kacamata dengan tidak pakai kacamata tentu ekspresi orang berbeda. Ekspektasinya dengan penilai penilai juga berbeda. Sesuai dengan karakteristik acara, gerak tubuh MC juga memiliki perbedaan yang nyata. Misalnya satu, di acara resmi tempat sudah ditentukan. Gerakan tangan sangat terbatas, tidak boleh lebih tinggi dari bahu. Jangan seperti ini. Jangan. Kalau mau menyapa seorang teman begini saja. Kalau memberikan izin kepada orang seperti ini. gerakan tangan sangat terbatas, tidak boleh lebih tinggi dari bahu. Itu kuncinya. Jangan seperti ini. Atau begini. Jangan that's not going to be polite. Yang kedua, cara seni hiburan. Bahasa tubuh yang harus kita melihatkan adalah di atas stage atau panggung dan mempunyai keleluasan gerak. Gerak tangan lebih bebas, spontan mengekspresikan tujuan disesuaikan dengan karakteristik acara. Sikap tubuh adalah cerminan dari perilaku peseharian yang sebaiknya sesuai dengan etiket dan estetika. Ini sikap tubuh. Jadi, kalau ketika sedang duduk di atas panggung dengan duduknya mengangkang. Atau kaki dilipat. Jadi, kalau yang perempuan pakai gaun, kaki dilipat nampak betisnya itu sangat tidak sopan. Jadi, sikap tubuh kita, ini seni hiburan. Orang seni hiburan itu berarti seni tapi juga menghibur. Orang senang. Jadi, adanya seni yang berkualitas tinggi adalah selain menghibur, juga indah dan memiliki nilai juga di dalamnya. Itu seni. Kemudian yang ketiga, duduk. Tubuh tegak, bahu rileks, tangan di atas panggungan. Untuk wanita kaki tertumpang rapi atau rapat terarah. Ini, kalau misalnya salah satu kaki naik tumpang seperti itu, begini ya kakinya seperti itu. Kalau begitu, kakinya harus tertutup. Dan tubuh tegak, kemudian bahu rileks. Bahu rileks, jangan baunya tegang seperti itu. Tangan di atas panggungan. Itu cara teknisnya. Dari segi basah tubuh berikutnya adalah berdiri. Untuk wanita membentuk sudut 45 derajat. Sikap tubuh tegak, dada tegak, bahu rileks, untuk pria kaki sedikit terbuka. Kalau pria kaki jangan rapat dong. Harus berdirinya berdirinya itu jangan begini. Begini kan sedikit berdiri. Kakinya begini ya. Tuh, kamera. Bukan begini. Kemudian bahu rileks, dada tegak, sikap tubuh tegak. Jangan membungkuk. Wanita pun jangan membungkuk tegak. Lima, berjalan. Tubuh tegak, bahu rileks, langkah mantap. Itu cara berjalan. Cara memandang hadirin. When you see the audience, harus memandang seluruh hadirin. Kalau perlu disapu hadirinnya. Dilihat dari kanan ke kiri, dari depan ke belakang. Kepala seperti itu. Dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, dari depan dan ke belakang. Jadi jangan hanya yang di depan saja. Atau di belakang saja. Atau yang di kanan. Nanti yang di kiri dicuekin. No, don't do that. Yang ketujuh, cara bersikap. Bersikap tenang, wajar, dan sopan. That's obvious. Yang ke D, penampilan, satu acara resmi. Untuk acara resmi pusana wanita, seragam kantor, two pieces atau three pieces dengan blazer. Jadi, sediakan three pieces ini misalnya tiga style baju untuk wanita, tiga lembar, daleman, yang putih atau warna dalamnya. Kalau saya kan ini dua ini. Ini satu. Kemudian yang ini di luar. Nah, tambah satu kalau pria itu dengan jas. Teragam kantor safari atau setelan jas. Ini kantor safari. Tata riasnya adalah natural. Kemudian yang kedua, acara peresmian, busana wanita, busana daerah atau nasional. Pria, busana daerah atau batik. Batik, celana dasar. Yang kedua, kalau wanita, busana daerah atau nasional. Tata rias lengkap tidak mencolok pada pagi hari. Kalau yang tadi, acara resmi, tata riasnya adalah natural. Jadi, excuse me, bedakan tata rias ketika acara hiburan dengan acara resmi. Beda ya, karena kalau acara resmi yang dilihat bukan kepada penampilan dari MC. Itu juga perlu. Namun, lebih penting kepada bagaimana acara terselenggara dengan khidmat. Karena dia acara resmi. Yang ketiga, acara semi-hiburan. Kita lihat dari sisi busana wanita, bebas rapi, cocktail dress atau campuran, semi-hiburan. Jika ada hubungan dengan agama muslim, berbusana muslim. Boleh. Kalau misalnya tidak ada hubungannya dengan agama muslim, berarti boleh casual misalnya. Ini semi-hiburan. Pria bebas rapi, kemudian batik. Tata rias, lengkap. Empat, kalau acara hiburan. Acara hiburan nanti kalanya bisa lenggarakan secara sederhana. Busana MC, bebas rapi, seperti pada acara semi-hiburan atau menyesuaikan dengan keadaan. atau sesuaikan dengan acara yang diselenggarakan. Sesuai dengan panitia. Itu untuk penampilan. Jadi MC dilihat secara one package. Makanya jadi MC bisa akademik dan juga bisa dinilai profesional. Kiat tampil memikat. Agar kita bisa tampil memikat dengan penampilan yang sederhana, atraktif dan profesional, maka ada beberapa kiat yang harus diperhatikan dan dilakukannya. yaitu satu, uraikan singkatan dalam pembukaan misalnya KNPI diuraikan. Eye contact, kontak mata. Tiga opening touch, dapat berupa lelucon pertanyaan atau pertanyaan yang kontroversial. You should start the event of all your job as the MC with making a joke or something funny so that the audience can see you. Oh, okay. We listen to that. It's a hook. Yang keempat, emotional content. dengan cara mempertilas kata, mengulang kata, menunda kata, atau memperpanjang kata. Ini emotional content. It's very interesting that if you can apply, you can apply the emotional content when you perform as the master of ceremony. That's the source from bahasa Indonesia. itu sumber dari yang berbahasa Indonesia. Sekarang saya ambil dari LinkedIn. Sorry, excuse me. Dari LinkedIn ditulis oleh MC Lester Leo dari Singapura, leading MC, hosting events all across Asia. Berarti bisa ke Indonesia Lester Leo. Lester Leo. Tulisannya berjudul 21 tips on how to be a good and effective master of ceremony. This is going to be interesting. We need to see the first one is ini diterbitkan pada tanggal 12 April tahun 2018. Ini menurut Lester Leo, pertama, prepare for an effective event opening. Harus disiapkan pembukaan acara yang sangat efektif, menarik, jangan lama-lama, tapi juga jangan terlalu singkat. 5 atau 10 menit that's fine before you direct or you lead your audience to the main event. Yang kedua, being on stage positive and energetic vibes. Harus positif dan energetik di depan panggung. Di belakang panggung serah apa yang terjadi, tapi ketika Anda berada di atas panggung on stage, baik itu secara online atau secara offline, kita harus berenergi positif dan harus punya energetic vibes. Vibes segetaran seperti itu ya. Yang ketiga, MC sets the tone for the event. Set the tone. Maksudnya disini terkadang kita harus bisa formal, harus bisa making a joke, sometimes harus cracky, atau sometimes bisa agak sedikit bersanda, tergantung dari suasananya. kalau dia jedan antara satu speaker dan speaker lainnya, kita boleh making a joke. But don't be too much. Jangan terlalu sering lelucon. Nanti akan terkesan tidak formal. Tapi kalau terlalu formal, kaku juga tidak menarik. Yang keempat, control the timing of the proceedings. Ini maksudnya adalah MC mengendalikan timing dari pembicara. Ada saatnya pembicara-pembicara ini, kemudian setelah selesai pembicara yang pertama, akan diikuti oleh pembicara yang kedua, pembicara yang berikutnya. Jadi MC ini harus mengontrol timing dari proceeding yang ada. Yang kelima, always introduce the speaker's buyer. Selalu perkenalkan biografi dari pembicara. Apa biografinya. Yang keenam, remember that you are not the star of the show. Harus ingat, MC tidak terlalu penting, tapi sangat berpengaruh dalam kesuksesan acara. Bukan bintang acara. Yang ketujuh, remember to introduce yourself. Betul dong, kalau kita berdiri di depan panggung, jangan lupa kita perkenalkan diri kita. Kemudian jangan lupa kita say something that make people know you, why you are there, why you become the host or become the MC of the event so that everyone can see okay, that's the reason why you speak in front of them. Yang kedelapan, always be addressing the audience or project your vision. Jadi, selalu address the audience. Ini penting ini. Harus lebih jelas ini terpotong. Yang kesemilan, maintain eye contact with your audience. That's obvious. Lihat matanya seperti yang dijelaskan sebelumnya. Lihat audiensnya di sisir. Kanan, ke kiri, depan, belakang. Mata kita harus bikin eye contact. Yang ke-10, bring pace to your delivery. Bring pace. Ini bring pace. Ini maksudnya adalah ada jedanya, ada kita jeda, 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 jadi ada berdinamika. Jangan seperti itu enggak akan bagus. Itu enggak akan bagus. Oke, itu adalah penjelasan saya tentang bagaimana menjadi penduduk yang baik untuk berbicara akademik dan profesional ini. Sekarang saat Anda menunjukkan potensi Anda menjadi MC. Jadi, kepada mahasiswa yang belajar dengan saya, kalian buat sebuah event, satu kelompok, misalnya ada A, B, C, D. Let's say I will stop sharing here. Kemudian akan saya lihat di sini. Oke, this one. I'm going to show you with this. Oke, with the notepad. this is the notepad as you can see. I'm going to make it bigger. Like this one. I'll make it shorter. I hope that you can see it. Okay, this one. Okay, for example, group one, student A, student B, student C, 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 and student B. Ini contohnya dalam satu kelompok, misalnya. Jadi, let's say you create an event, misalnya, it's unakosah, misalnya, unakosah, atau misalnya you can say international seminar. Jadi, pertama, student A menjadi MC, menjadi MC, nah, berikutnya menjadi audience, seperti itu. Selebihnya menjadi audience. atau nanti ketika sudah selesai, selesai seperti itu, maka yang tadinya menjadi audience, menjadi MC sekarang. Ini menjadi audience, ini menjadi MC, ini audience, dan ini audience. Kemudian, yang ini menjadi audience, ini menjadi audience, ini menjadi MC, nanti dia menjadi audience, ini masih menjadi audience. Ketika yang lainnya sudah menjadi MC, yang terakhir menjadi MC, seperti itu. Jadi, bergiliran dia, student A MC, student B MC, selebihnya menjadi audience. you make an event to be creative, seperti itu, you create a creative event, and you recorded, boleh melalui Zoom, melalui Google Meet, boleh kalian rekam, kalian punya acara di situ, dan boleh pakai part 1, part 2, kalau misalnya Zoom-nya tidak cukup, 40 menit maksimum, kalau yang Zoom standard. oke, so this is how you do it, and nanti yang grup kedua juga seperti itu, nanti mungkin acaranya yang lainnya, misalnya acaranya, you can say, boleh juga international seminar atau munak kosa, you make it creative, you design it, kalau ini yang penting, I want to see how you speak academically and professionally, seperti ini, jadi nampak pembagiannya ya, dan kalau ini dia tidak live, tidak real, bisa kalian record dan bisa kalian perbaiki, itu tujuannya. So, I stopped share at that point, jadi mudah-mudahan bisa paham ya, konteks dari mata kuliah academic and professional speaking untuk meeting ke meeting ke 9 2021 2021 mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan saya, jika ada pertanyaan, silakan ditulis di bagian pertanyaan dan mahasiswa yang sudah mengisi link absensit tadi siang, silakan diisi di bagian kolom komentar, tuliskan nama, name, dan juga pertanyaan, jika ada pertanyaan, karena pertanyaan itu sangat bermanfaat untuk nilai keaktifan di kelas. Demikian penjelasan saya, bernyemah jika ada salah, pas 39 menit atau 40 menit, sisa waktu, ini digunakan bagi mahasiswa belajar mandiri, karena secara online, dan itu buburnya sama. Tugasnya nanti saya menyaksikan video mahasiswa dan memberikan respon. untuk dua minggu berikutnya. Terima kasih untuk mendengar. Jika Anda ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.